Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama kami tim SCPD Channel. Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Hari ini, kami berkesempatan hadir di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam rangka menghadiri pengukuhan dan pelepasan kontingen Spesial Olimpik Indonesia untuk berlaga di Ajang Olimpik Spesial World Games 2023. yang akan berlangsung di Berlin, Jerman pada tanggal 12-26 Juni 2023. Upajara pengukuhan dan pelepasan delegasi Indonesia pada Spesial Olimpik Spesial World Summer Games 2023 Berlin di World. Spesial Olimpik ini adalah event olahraga yang dihususkan bagi para atlet penyandang disabilitas intelektual. Acara pengukuhan dan pelepasan kontingen ini langsung dilakukan oleh Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dito Ariotejo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa bangga dan optimisme kepada para atlet untuk berjuang demi bangsa dan negara. Atas nama pemerintah, saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran pengurus Soinang, Pak Ketua, Buang Ketua, dan Sekjen Besar Jajaran yang telah mengelola dan telah mengelola dari persiapan pemusatan pelatihan nasional hingga sampai pengiriman kontingen ke Jerman. Pemerintah melalui kementerian, pemuda dan olahraga terus berupaya dan berkomitmen untuk memberi ruang dan hak yang sama untuk berolahraga termasuk untuk berprestasi tanpa membeda-bedakan. Kemekora juga akan terus menjadi bagian yang aktif melakukan pembinaan dan pengembangan atlet bertalenta khusus. Saya ingin mengajak kita semua dan semua pihak di luar sana serta menunjukkan betapa olahraga dapat menjadi alat, instrumen, pengembangan mental dan sosial. Olahraga membangun kesetaraan dan inklusivitas. Dan olahraga benar-benar dapat menjadi jalan, menjadi sarana, teman, teman, dan saudara kita yang bertalenta khusus untuk lift up dan sejajat dengan siapa saja. Manusia pada akhirnya yang dinilai adalah karyanya, kontribusinya, dan perangnya di masyarakat. Esensi olahraga adalah menjadi alat untuk peningkatan kesejahteraan, baik kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin atau bahagia. Untuk itu, sayangnya berpesan, keikut sertaan kontingen ini ke Jerman, Jangan semata-mata ingin menang, tapi lebih pada menunjukkan kemampuan terbaik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan talenta dan kemampuan. Ingat, menang bukan segalanya, menang adalah wujud talenta dan kemampuan. Sekali lagi, selamat bertanding, selamat menikmati perjalanan, menikmati kota Berlin dan Jerman. Dan yang utama, tetap jaga kesehatan dan kekompakan. Terima kasih. Pada lain pihak, Ketua Delegasi dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Delegasi Bapak Horison menyampaikan bahwa kontingen Indonesia terdiri dari 22 atlet dan 3 atlet unified, serta 12 orang pelatih dan beberapa orang ofisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Pak Menteri Pemuda dan olahraga yang kami hormati, izinkan saya, Arison Sirait, sebagai Wakil Ketua Delegasi Spesialogisi Indonesia melaporkan keberadaan kontingen spesialogisi Indonesia kepada Bapak Menteri. Bahwa 22 orang atlet yang adalah penyandang disabilitas intelektual ditambah juga dengan 3 orang atlet unified serta 12 orang pelatih dan 2 orang staff serta saya sebagai Wakil Ketua Kontingen dan juga Ketua Kontingen kami yang pada saat ini sudah berada di Jerman. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan Bapak Kemenpora, atlet, dan pelatih. Dengan agenda hari ini dan persiapannya seperti apa Pak? Ya, agenda hari ini kita melepas mengukuhkan dan melepas kontingen untuk spesial olimpik yang akan digelar di Berlin, di Jerman. Jadi kita memiliki 22 atlet serta total kontingen itu 35 yang akan berangkat ke Berlin pada hari esok dan ini merupakan bukti komitmen pemerintah di mana kita mendorong seluruh potensi olahraga yang ada di Indonesia. Ya, Pak, untuk tahun ini tantangan-tantangan apa saja, Pak? Terkait Soina. Terkait Soina. Terkait Soina pada bulan lalu di pusat pelatihan dari spesial olimpik yang ada di Semarang dan saya rasa Indonesia tidak memiliki tantangan karena kita bisa melihat betapa para atlet ini memiliki talenta khusus yang memiliki semangat sangat tinggi dan daya juangnya sangat tinggi. Jadi ini merupakan inspirasi untuk masyarakat Indonesia dan juga buat diri saya. Pak, adakah target khusus ini membangkan untuk komitmen yang diberikan? Target khusus sebenarnya tidak ada tetapi kami yakin mereka dengan sendirinya akan membawa prestasi yang sangat baik untuk Indonesia dan yang kami inginkan ini adalah biar para anak-anak semudah yang memiliki talenta khusus ini bisa mengembangkan diri dan juga kepercayaan dirinya serta sadar akan kemampuannya ini adalah suatu hal yang positif dan juga bisa berguna bagi bangsa dan negara kita. Mas, Pak, Soina sendiri ini sebetulnya ada di dalam pembinaan dari Kementerian Mentora atau gimana? Soalnya kan kita tahu bahwa ini adalah olahraga rekreasi dan prestasi tadi saya jawab mana? Ini perannya Kementerian Mentora untuk bisa mendidikan dukungan apa? Ya, Soina sendiri merupakan suatu organisasi yang di bawah Kementerian Mentora kita support jadi dari sisi platnasnya pun juga Kementerian Mentora support dan ini sama sepertinya halnya di Paralimpik dan juga olahraga Tunarungu jadi memang ini adalah event seperti Paragames jadi ini lanjutan juga jadi beda cabang tapi ini adalah tingkat tertingginya jadi kalau di Paragames itu para olimpik tertinggi kalau di cabang spesial ini spesial olimpiknya yang tertinggi jadi Berlin ini adalah perhelatan dunianya berapa negara Pak? berapa negara yang ikut? berapa negara? berapa negara Pak? seluruh negara ikut? dari 100 negara 190 negara ikut? 190 negara kalau dalam percaturan dunia seperti di keputuan khusus ini Indonesia seperti apa? ini peringkat bagus? peringkatnya Indonesia bagus ya? oh ya betul mungkin kita belum belum sebagai negara yang besar karena kita keinginan juga masih sedikit tapi ini adalah komentar dari kami melalui Kemenpora ini yang akan kita kembangkan akan kita fokuskan intinya kita mendapatkan kesetaraan dan juga inklusifitas dalam pengelolaan ekosistem olahraga di Indonesia ini nama saya Zakaria oke nah kalau untuk ke Jerman kira-kira bakal dapat apa nih buat Indonesia? insya Allah mungkin saya akan berusaha semaksimal saya mungkin karena saya juga kemarin sempat dapat cedera sebelum berangkat ke sini tapi saya akan berusaha memberikan yang terbaik buat Indonesia nah Bu saya ingin menanyakan nih kira-kira persiapan untuk atletnya tuh udah sejauh mana sih Bu? kalau terhitung dari masa desentralisasi di daerah masing-masing kami kan di daerah ada desentralisasi selama 6 bulan kemudian dilanjutkan dengan masa training center di sini di Jawa Tengah Kudus dan Semarang selama 1 bulan 1 minggu insya Allah hitungan kami sudah 90% sampai dengan hari ini oke ini seleksi melalukan spesial olimpik nasional namanya PESONAS yang diserenggalakan bulan Juli lalu di Semarang pada tanggal 5 sampai 9 Juli 2022 jadi itu adalah tahap pertama seleksi nasional dari segala divisi yang dipersiapkan untuk keberangkatan ke spesial olimpik World Summer Game Jerman ada 6 orang ikut kejuaraan apa? ada 1 sinang berikmik ada ulahok ada pita ada yang tali ada bola ada apa cek itu gak ada itu kira-kira untuk kesiapannya nih bakal dapat apa nih buat Indonesia? juara 1 bagaikan keluarga dan juga sekolah itu dapet 1 juara 1 oke 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 makasih makasih kak sobat inspirasi tentunya kita sama-sama memberikan doa terbaik semoga para pejuang medali bisa membawa puang kemenangan untuk Indonesia saya reporter Nuri Novitasari kameramen Desi Nurhidayanti SCPD Channel Jakarta melaporkan apa kita bentang kuliah apa kita bentang kuliah bagi kita jaya jaya Indonesia makasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati